Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Basiru Saya dari jurusan KPI IIN Palu Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana belajar bahasa Arab dengan mudah dan simple Itu kuncinya ada 3 Intro Yang pertama Fi'il Mandi Yang kedua Fi'il Mudarik Yang ketiga Fi'il Amr Baik yang pertama saya akan menjelaskan tentang Fi'il Mandi Fi'il Mandi atau kata kerja bentuk lampau Berarti tentang masa lalu atau yang telah lampau Seperti contohnya Korah Korah yang berarti telah membaca Yang kedua Contoh kedua berikutnya itu Tanda-tandanya adalah dapat menerima ta'fail Yaitu Korahat Dan juga Korotu Oke yang kedua yaitu Fi'il Mudarik Fi'il Mudarik adalah fi'il kata kerja yang akan datang atau sedang dikerjakan sekarang ini Contohnya Lam Yakro'u Lam Yakro'u yang berarti tidak membaca Berarti tidak membaca dilakukan sekarang Atau ada juga Adribu Yaitu Aku akan memukul Berarti kata kerja yang akan dilakukan Fi'il Mudarik juga Dimulai dengan huruf Mudarik Yang pertama Yaitu Ain Nun Ya Dan Ta Atau sering disingkat dengan Anita Yang ketiga Nah ketiga Yang ketiga itu Fi'il Amr Fi'il Amr itu adalah kata perintah Contohnya adalah Ikrok Berarti kata ikrok Menerangkan untuk bacalah Yaitu digunakan Untuk menyuruh orang Atau ada juga Uktub Yang berarti Tulislah Berarti itu juga Kalimat untuk menyuruh orang lain Oke teman-teman Itulah tadi Cara Simpelnya untuk belajar bahasa Arab Ada tiga ya Tolong diingat Yang pertama Fi'il Madi Fi'il Mudarik Dan juga Fi'il Amr Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Semoga ilmu ini bermanfaat Untuk kalian semua Saya Muhammad Al-Bashiru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh tunggu-tunggu Jangan lupa Ada senupa Yang terakhirnya Salam komunikasi Terima kasih